Oke ya, ini penampakannya dendeng ragi ala nenek ya, jadi kelapanya sudah mengering, bumbunya meresap sekali di kelapanya, di dagingnya sudah empuk, meresap sekali, untuk mencairkan daging yang dari freezer, bisa kita rendam dengan air keran seperti ini, kita, sementara kita menyiapkan bumbu, kita biarkan dia terendam air, sampai kebukuannya hilang ya, atau kalau enggak kerannya enggak dinyalakan, direndam begini saja juga enggak apa-apa. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sugeng Eja, cucu-cucu nenek tersayang, panggil malik kali channel ini nenek jadul, channel disokisakiso, apa enaknya, enaknya apa? Kali ini nenek mau menjawab request-nya mbak Farida Hanum ya, yang kemarin di komentarnya, di dahulu request resepnya serundeng daging ya, kebetulan nenek ini mau masak serundeng daging juga, ini ala-ala nenek yaitu serundeng daging masakan jawa, yaitu dendeng ragi ya, dendeng ragi, dendeng ragi ini banyak sekali versinya ya, ada yang pakai kelapa, ada yang tidak, ada yang pakai capi, ada yang tidak, tinggal disesuaikan selera saja ya, kali ini nenek bikin dendeng ragi ala nenek, yaitu ini bahannya, 500 gram daging sapi, dipotong, ketebalan 1 cm, kemudian lebarnya bisa disesuaikan ya, kadang dagingnya sudah dipotong, jadi tinggal disesuaikan saja, sudah dicuci bersih, kemudian ada bahan lainnya, yaitu kelapa muda, nanti secukupnya, sudah diparut, kemudian bumbu harusnya, ini adalah ketumbar ya, ketumbarnya, 1 sendok makan disangrai sama kunyit, nah ini disangrai dulu, karena nanti ala nenek ini tidak ditumis ya, bumbunya langsung dicampur saja gitu, yang simple dan mudah, bumbunya ini nenek pakai cabai merah, kalau nggak suka dikasih cabai merah, disekip saja, cabai merah, bawang putih, bawang merah, kemudian jahe, asemnya sedikit saja ya, paling banyak 1,5 sendok teh, kemudian 2 sendok teh gula merah, karena deneng ragi ini rasanya legit gitu ya, makanya nenek ada dikasih cabai merah, biar ada pedas-pedasnya dikit, kemudian kunyit nanti disangrai sama ketumbar, bumbu lain, bumbu utuhnya adalah, daun jeruk, selai digebrek, laus digebrek, kemudian daun salam, nanti dengan bumbu halusnya, langsung dimasukkan semua sama bumbu utuh, kelapa sama daging, sekalian langsung dimasak ya, oke, nenek mau sangrai ketumbar sama, kunyit dulu, kemudian dihaluskan dulu, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, selamat menikmati, kita haluskan bumbunya ketumbar yang sudah disangre sama kunyit yang sudah disangre kurang lebih dua sendok teh atau satu sendok makan ya ketumbarnya kalau enggak mau rasa ada rasa pedasnya disetip aja ya lebih merahnya ini bumbu utuhnya ya angkuas keberk serahnya dikeberk tanah doang salam doang jeruk gula merahnya disisir ini nenek ke bawang merahnya buahnya ya jadi bisa disesuaikan aja dengan selera jenengnya ya gua harus sama dua anak-anak kalau anak-anak suka bawang merahnya buah selamat menikmati kita masukkan bumbu halusnya kemudian dagingnya kita masukin barengan ya ini dendeng ragi paling simpel ya jadi dimasaknya kita barengan semuanya jadi bumbu utuhnya kita masukin juga ini asemnya cukup segini aja kemudian kita masukkan kelapanya ya kurang lebih ukuran kelapanya kalau nana itu 500 gram daging sapi 500 gram juga juga kelapa cuma bisa disesuaikan ya dengan selera ya 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 kita aduk rata kita tambahkan gula merah yang disisir 2 sendok teh kemudian garam terus nenek pakai totole kaldu jamur ya dengan bisa pakai kaldu tapi bisa kaldu jamburnya nggak ada nanti bisa dicek rasain ya kita tambahkan kaki jamburnya 1 sendok kita tambahkan kaki jamburnya 1 sendok kita aduk rata sampai dagingnya berubah warna ya serendeng daging serendeng kalah nenek ini masakan jawa dendeng lagi ini simpel ya ini langsung masaknya kalau bumbunya nggak ditumis apapun ditumis lebih baik itu kunyitnya disangkrai dulu ya atau menghilangkan rasa pahit sama sengkirnya ya kita aduk sampai rata mulunya kita aduk sampai rata mulunya Hai dagingnya sudah berubah warna kita tuangkan air secukupnya ya kita tuntuk biarkan sampai dagingnya ampuh sama meresap ya mengering kelapanya misalkan airnya sudah kering tapi dagingnya belum matang dulu bisa kita tambahkan air panas ya jadi kita siapkan air panas di termos kalau nanti dagingnya belum aku bisa kita tambahkan air panas jangan lupa kita aduk ya jangan sampai kehabisan air nanti bosong ya kemudian dagingnya yang dibikin jendeng ragi ini sebaiknya adalah khas dalam atau lumur ya empuk ya kayak yang dibikin bistik Nenek kemarin itu juga khas dalam airnya sudah hampir asap tapi belum empuk ya dagingnya kita tambahkan air panas pasi yang lebih baik akan dagingnya kita tutup lagi kalau airnya sudah hampir asap ya kemudian dagingnya sudah empuk jangan lupa kita konseng terus ya kita aduk sampai asap jangan sampai dosong ya sudah dicek rasa halo cucu sayang ini ya penapaannya dendeng ragi ala nenek kalau dihidangkan juga untuk anak-anak cabai merahnya bisa di skip ya kemudian ini juga opsional karena nenek yang maam ada orang orang dewasa semua tak tambahin cabai rawit ya cabai rawit sama cabai merahnya bisa di skip ya kita aduk terus sampai korek telapanya untuknya sederhana juga membuka selera ya nah ini ya penampakannya dendeng keringnya sudah mengering kelapanya sudah menyatu sama bagiannya ya kita taruh di piring pengajian ya kita taruh di piring pengajian ya creamy dan legit ya tuh dagingnya empuk meresap bumbunya kelapanya juga begitu ya meresap sekali oke ya ini penampakannya dendeng ragi ala nenek ya jadi kelapanya sudah mengering bumbunya meresap sekali di kelapanya di dagingnya sudah empuk meresap sekali creamy dan legit ya kemudian ini cabai rawitnya sama cabai merah tadi yang diambisin opsional bisa di skip bisa di ikutkan ya sesuai selera saja oke semoga yang repues Mbak Farida Hanum seneng ya dengan resepnya nenek dan mungkin juga dengan cucu-cucu tersayang nenek yang lain semoga suka semua ya dengan resepnya dendeng ragi ala nenek ya jika suka jangan lupa di like dan di share yang belum subscribe untuk yang baru gabung nenek bersilakan untuk padamkan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video selanjutnya selamat menikmati